Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnomancer Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Kian Kun atau Martial Universe Season 5 Episode 12 Versi Man Hua nya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Kes cuy Di episode sebelumnya Dengan liciknya Jin Mu bersama Haisa Mempengaruhi 5 binatang iblis Tingkat setengah langkah nirwana Untuk menghabisi Lindong 5 binatang iblis yang kuat itu Kini meluncur bersama-sama untuk menyerang Lindong Haisa pun berteriak Lindong, bukankah kau merasa sangat hebat tadi ha? Ayo, perlihatkanlah pada kami kekuatanmu itu sekali lagi Mari kita lihat Apa kau bisa membunuh 5 monster Setengah langkah nirwana sendirian Melihat hal itu, rekan-rekan Lindong pun Langsung panik dan berkata Astaga, bahkan jika kami semua bersatu Kami belum tentu bisa mengalahkan Seekor monster setengah langkah nirwana Apalagi ini ada 5 ekor Lindong pun tetap mencoba untuk tenang dan berkata Ini pasti ide Jin Mu Orang ini memang tak berperik kemanusiaan Moling, kau jagalah kem kita Shoyen, kau juga tetaplah disini Aku akan memancing kelima monster ini pergi Lindong pun gini segera mengambil bola putih Yang ditembakkan oleh Haisan dan berkata Jika kelima monster setengah langkah nirwana itu tertarik oleh bola putih ini Maka aku hanya perlu mengambil bola ini agar monster itu mengikutiku Lindong pun akan cepat berlari menjauh dari kem Moti pun disitu lalu berteriak Demi melindungi kita Lindong memancing para monster itu pergi Semua monster menakutkan itu berhasil mengikutinya Lindong, Xiong, jangan khawatir Jika ada sesuatu yang terjadi padamu Aku berjanji akan membalaskan dendamu pada Jin Mu dan Haisa Tang Suan dan Li Suan pun juga berkata Kami juga tidak akan melepaskan kelompok Jin Mu dengan mudah Sedangkan Jin Mu pun gini berkata Oh sungguh pemandangan yang mengharukan Aku takut kalian bahkan tidak akan bisa menemukan mayatnya Haisa pun menambahkan Dasar arogan Apa dia berpikir kalau dia adalah orang terkuat di nirwana Sayang sekali Semua harta roh dan bela diri berharga yang telah ia pelajari menjadi sia-sia Ingin bertarung denganku Sayangnya anak ini tidak kompeten dan belum tentu juga bisa lolos dari maut kali ini Sin lalu beralih di luar area pegunungan Leian Lindong pun yang saat ini dikejar 5 monster kuat pun dengan penuh semangat berkata Ada 5 ekor monster setengah langkah nirwana Ini adalah hasil panen yang bagus Ini sudah cukup jauh dari medan perang Akhirnya aku bisa mengeluarkan boneka darah sekarang Lindong pun kini mulai mengeluarkan boneka roh darahnya Boneka roh darah itu pun kini berdiri tegap Menanti kedatangan kelima monster itu Lindong pun berkata Mari kita lihat Seberapa kuat boneka ini Sementara itu Para monster itu pun malah terdiam Mereka pun tampaknya ketakutan dan berpikir dua kali Untuk menyerang boneka roh darah yang sangar Lindong pun jadi berkata Hei hei monster sekalian Kenapa kalian mundur? Ayo kemari lanjutkan pertarungan kita Dan makdawar Wadawar Waaah Kelima binatang iblis itu pun kini Bagu hantam dengan boneka roh darah Dan beberapa waktu kemudian Terlihat boneka roh darah pun berdiri tegap sendirian Lindong pun berkata Kuat sekali Setelah bertarung selama lebih dari 10 ronde Akhirnya berhasil juga membunuh mereka semua Lindong pun kini mulai mengambil Kelima kristal iblis dari kelima binatang iblis Yang kini tinggal mayatnya saja Jelas hal itu membuat Lindong sangat senang Sementara itu Boneka roh darah pun menghabisi binatang-binatang yang mengarah kepadanya Lindong pun kini memancarkan cahaya terang dari tubuhnya Dan ia pun berkata Ha 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 Dengan panen seperti ini Seharusnya aku bisa mencapai ranah puncak manifestasi dengan sangat cepat Shode pun lalu berkata Seharusnya ada monster setengah langkah nirwana lainnya dalam gelombang monster ini Sekarang karena mereka telah keluar Kita bisa mengambil kesempatan untuk membunuh yang lain juga Lindong pun dengan penuh semangat menyahut Kurasa juga begitu Gelombang monster begunungan leian Lindong berhasil keluar masuk ke dalam medan pertempuran gelombang monster dengan perlindungan Shode Dan dengan bantuan kekuatan boneka roh darah Lindong dengan mudah mendapatkan kristal iblis dari monster setengah langkah nirwana Para monster iblis ini ketakutan dan berkeliaran ke segala arah Hal ini mempermudah Lindong menemukan monster setengah langkah nirwana Di dalam medan pertempuran ini Semua orang sibuk bertarung melawan gelombang monster Sehingga tidak ada orang yang memperhatikan bahwa Ada orang yang sedang memanen semua monster seperti memanen gandum Sin lalu beralih kembali ke kem Moti Terlihat Moti sedang ngamuk Sambil menghabisi monster monster yang datang yang pun berteriak Haisa kurang ajar Aku pasti akan membunuh kalian Akanku gunakan darah kalian untuk penghormatan kepada Lindong Sementara yang lain juga berkata Tuan Lindong, terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan demi kami Kami akan selalu mengingatmu Melihat hal itu jinmu pun tampaknya sangat puas dan berkata Hmm, sekelompok serigala liar itu sedang melolong Hahaha, sudah tiga jam berlalu dan Lindong belum juga kembali Sepertinya dia benar-benar mati Hahaha, ini sangat membahagiakan Hahaha, sementara itu Lindong saat ini sedang bermeditasi sambil menghitung kristal iblis yang didapatnya 15, 16, 17, 18, 19, 20 Total ada 20 kristal iblis tengah langkah nirwana yang sudah terkumpul Ucap Lindong, Lindong pun lalu terdiam sejenak Dan Lindong pun tiba-tiba berteriak Panan besar, panan besar Menyenangkan sekali Dengan kristal iblis ini, aku bisa mencapai puncak manifestasi Luar biasa Scene beralih di sisi lain gunung, di pegunungan lehan Terlihat gelombang kekuatan mengalir dan menembus pegunungan itu Gelombang itu secara bertahap menerawang Bahkan saat ini, di gunung itu terdapat sekelompok orang yang berada di situ Salah satu master di situ seketika segera merasakan gelombang itu Barusan ia bisa merasakan, ada seseorang yang sedang memata-matai mereka Salah satu master lagi di situ kemudian melapor Dasi Siong, gelombang monster itu telah surut Orang-orang dari Yang Cheng itu telah berjuang melawan gelombang monster Dengan begitu mereka semua sebenarnya telah menyingkirkan masalah untuk kita Master yang tampaknya adalah ketua dari kelompok itu pun balas berkata Hmm, orang-orang dari Yang Cheng itu saling bertarung Dan sulit untuk didamaikan Sekelompok orang lemah seperti itu Bukanlah lawan yang sebanding dengan kita Semuanya dengarkan aku Kita akan bergerak saat subuh tiba dan mempercepat perjalanan kita Kita harus sampai di lembah lehan sebelum malam hari Seketika semuanya pun menjawab Baik Shin lalu beralih di pegunungan lehan tepatnya di kem Jinmu Tampak seseorang pun mendatangi tempat ini Dan ternyata itu adalah Moti Dia pun datang dengan marah-marah dan berteriak Jinmu, Haisa, keluar kalian berdua Jelas hal itu membuat orang-orang di situ panik Akan tetapi Jinmu pun dengan tenang menemui Moti dan mereka kata Hei hei, ada apa? Ini kan baru beberapa hari saja Kau, apa kau memang benar-benar sahabat karib dari anak itu ya? Moti pun lanjut berteriak Meskipun aku bukan orang baik Aku masih bisa membedakan apa itu benar dan apa itu salah Aku telah bersumpah Aku akan membalaskan dendam lindong dengan menguburmu bersamanya Jinmu pun lalu balas berkata Hei, kalian? Moti, karena kita sudah lama saling mengenal Akan ku beritahu kau baik-baik ya Anak itu mati atau musnah Itu tidak ada hubungannya dengan kau maupun aku Jika kau masih bersih keras Maka jangan salahkan aku Aku Jinmu tidak akan pernah mengampunimu Dan tiba-tiba saja Kini muncul suara lindong dan berkata Hei, sepertinya kamu sangat berharap aku mati di tangan monster-monster itu ya Kenapa? Apa sekarang kau takut kalau aku akan membalas dendam padamu? Jelas hal itu mengegerkan semuanya Moti pun jadi kaget bukan main Sementara Jinmu pun juga tak percaya dengan hal itu Orang-orang pun berteriak Ya Allah, lindong masih hidup Keberuntungan macam apa ini? Padahal dia dikejar oleh 5 monster setengah langkah nirwana Namun berhasil kembali dengan selamat dari sekumpulan monster itu Anak ini benar-benar beruntung Sepertinya rencana Jinmu gagal total Sekarang anak ini kembali untuk membalaskan dendam Apalagi kau dengar Kalau Haisa masih ada hubungannya dengan dinasti Lingyun Jadi balas dendam ini pasti akan sulit Belum tentu Kekuatan keseluruhan Jinmu dan anggotanya jauh lebih kuat daripada kelompok Moti Jinmu pun gini mengepalkan tangannya dan lanjut berkata Sungguh anak yang beruntung Serangan seperti itu juga tidak bisa membunuhnya Tapi tidak mati juga bagus Tapi aku masih khawatir Di dalam gelombang monster itu dia kehilangan harta roh itu Lindong Xiong Moti yang sangat khawatir dengan Lindong pun langsung merangkul Lindong dan berkata Lindong Kau membuatku khawatir setengah mati Terus apa yang ingin kamu lakukan sekarang Dan ma'us Lindong pun gini segera meningkatkan energinya Dan dengan tetapan mata yang tajam Lindong pun berkata Malam ini juga Jinmu harus mati Dan kini Jinmu pun berkata Hmm Lindong Karena kau cukup beruntung bisa lolos dari kematian Maka kau seharusnya lebih menghargai nyawamu Terkadang angan-angan hanya akan menyebabkan kematianmu Moti pun dengan penuh semangat membela Lindong dan berkata Omong kosong Kau pikir kami takut padamu Lindong pun lalu berkata Moling bagaimana dengan formasi yang telah kuberikan padamu untuk berlatih Moling pun menjawab Meskipun sulit untuk mengalahkan orang kuat setingkat setengah langganirwana Tapi itu tidak sulit untuk menahannya Lindong pun menjawab Serahkan saja Jinmu pada aku Kalian bertiga masing-masing tahanlah satu orang Lalu Moti, Xiong, dan tiga orang lainnya Tolong bantu aku menghadapi mereka Aku akan secepatnya menyelesaikannya Tang Suan pun agak terkejut dan balas berkata Kau ingin menghadapi Jinmu sendirian? Tapi ia pun segera mengelah nafas Karena saat ini ya benar-benar telah percaya Kalau Lindong ternyata sangat kuat Dan kini kelompok Lindong dan Jinmu pun sudah berhadap padapan Dan bersiap untuk tawuran Lindong pun berkata Karena sudah seperti ini Ayo kita serang Jinmu pun balas berteriak Terakhir kali aku memang kalah darimu Tapi jangan harap kau bisa mengalahkanku sekarang Dan tanpa cang-cang-cang lagi Lindong pun segera melesat untuk menyerang Jinmu sambil berkata Baiklah, cobalah kalau kau berani Aku baru saja telah mencapai kekuatan buncak manifestasi Dan makdawadawadawadawar Pegunungan Leyan baru saja mengalami pertempuran tragis Antara kultifator dengan para monster Dan pertempuran sengit lainnya pun kini becah Kedua belah pihak saling bertarung Hampir semua orang menjauh sebisanya Dan menyaksikan lingkaran pertarungan itu Sementara kini juga terlihat rekan-rekan Lindong Segera membentuk formasi yang telah diajarkan oleh Lindong Dan tampaknya lawan pun kesulitan untuk menembus formasi itu Mauling pun disitu berkata Dia tidak akan bisa menghancurkan formasi pertahanan kami Sepertinya kami benar-benar dapat bertahan dari serangan berikutnya Kalian tunggu saja Sampai Lindong berhasil mengalahkan Jinmu Pertempuran ini pasti akan berakhir Sementara itu kini terlihat Lindong dengan sengitnya masih bertarung dengan Jinmu Jinmu pun dengan bedenya berkata Hah Lindong tunggu saja Temanku akan menghancurkan formasi pertahanan tiga orang lemah itu Lalu kemudian adalah giliranmu Mauling pun kini jadi kesel dan berkata Hmm kurang ajar Jinmu ini berani sekali dia meremehkan Lihat saja nanti Kau pasti akan dikalahkan oleh Lindong Siong Sementara itu Lindong pun ganti berkata Sayang sekali kau akan mati sebelum melihat mereka dikalahkan Mendengar perkataan Lindong itu Mauling pun jadi berkata Tapi bahkan Lindong Siong tidak memperhidupkan kami sama sekali Sepertinya kami ini hanya bebannya saja Pertarungan Jinmu dan Lindong pun semakin sengit Jinmu pun mulai mengarahkan jurus pamukasnya Yaitu kaisar gajah penghancur langit Para bawaan Jinmu pun langsung bersorak melihat hal itu Mereka pun berkata Orang itu pasti akan mati Wah tuan Jinmu bersungguh-sungguh dalam pertarungan ini Dan maadauar Lindong pun kini mencoba menahan serangan Jinmu itu Hancurkan tameng emas Dan majadir Tak disangka Lindong kini menghancurkan kaisar gajah dari Jinmu Jelas hal itu membuat para anggota Jinmu pun jadi shock dan melongo Jinmu pun disitu hanya bisa berkata di dalam hati Aku terlalu meremehkannya Meski dia tidak menggunakan seni bila diri manifestasinya yang kuat itu Tapi dia bisa melampaui seni bila diriku Kekuatannya benar-benar telah meningkat pesat Lindong pun kini segera meluncur untuk melancarkan serangan lanjutan Hal itu membuat Jinmu jadi tambah panik Dan ia pun segera merilis pelindung cahaya tubuhnya Sialan dia akan menusukku lagi Lindong enyahlah kau ucap Jinmu Tapi Lindong pun tetap meluncur deras dengan tombaknya Jinmu yang semakin panik pun lanjut berkata Sepertinya dia sungguh-sungguh ingin membunuhku Lindong aku masih memiliki pelindung cahaya Kau tidak akan bisa membunuhku Dan maadauar Dan tak disangka tusukan tombak Lindong Kini mampu menembus pelindung cahaya dari Jinmu Dan langsung menusuk Jinmu Lindong pun lanjut berkata Di kehidupan selanjutnya Berpikirlah dulu sebelum bertindak Dan kini tusukan tombak Lindong benar-benar membuat Jinmu meninggoy Jelas hal itu mengagetkan Haisa dan para anggota Jinmu Sedangkan Moti pun tampak senang Mereka semua tak menyangka bahwa Lindong memiliki kekuatan bertarung yang sangat besar Dengan skill yang kuat dan tak terkendali Lindong pun kini segera menarik kantong harta dari Jinmu Kantong harta Jinmu akhirnya jadi milikku Ucap Lindong dalam hati Lindong pun kini lalu menoleh ke arah Haisa dan berkata Hei selanjutnya adalah giliranmu Haisa pun auto panik dan berkata Eh Lindong kau mau apa Melihat hal itu teman Jinmu yang lain pun kini menjadi ketakutan dan berkata kepada Lindong Saudara kami tidak ikut campur sama sekali dalam masalah sebelumnya Dan kami tidak akan peduli lagi dengan masalah ini Moling pun disitu tersenyum kecil dan berkata Mereka langsung menyerah dan tidak berani menyinggung Lindong karena Jinmu yang sudah mati Ada pun Haisa Dia dan Jinmu adalah sekutu dan dalang dari masalah malam ini Sepertinya dia ingin menyerah juga Aku rasa sih memang begitu Dan kini Lindong pun mulai berjalan menekati Haisa Dengan niat membunuh yang sangat kuat Lindong berkata Hei pergilah bersama Jinmu itu Haisa pun semakin panik dan berkata Lindong kau jangan keterlaluan Sial kalau dari awal aku tahu bahwa anak ini sangat ganas Aku seharusnya tidak bersekutu dengan Jinmu Dan mafud Dahwar Lindong pun segera menyapetkan tombak surgawinya Tapi serangan itu sebisa mungkin ditangkis oleh Haisa Haisa pun langsung terpental mundur dengan keras Orang-orang yang melihatnya pun jadi ngeri dengan Lindong dan berkata Anak ini pasti dia adalah seseorang yang tidak bisa diusik Lindong pun kini lanjut meluncur untuk melakukan serangan kembali Haisa pun hanya bisa berkata Apa dia benar-benar pendendam? Tidak bisakah ia melepaskanku? Dan mafud Tiba-tiba saja muncul suatu ledakan lain yang membuat Lindong pun terpental mundur Dan ternyata kini muncul seseorang yang langsung berkata Aku juga berharap untuk melaporkan masalah ini pada dinasti Lingyun kami Lindong pun sangat terkejut melihat orang itu Karena Lindong merasa kekuatan orang itu Bila dibandingkan dengan Haisa Jauh lebih kuat Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak lur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh